Oke, kesempatan kali ini kita berbincang dengan salah satu pemain muda potensial dan kabarnya ini dia bakal jadi salah satu keeper ketiga PSMS yang akan memperkuat PSMS di Liga 2 musim ini. Mau tahu bagaimana perjalanannya dan siapakah dia sebenarnya? Kita tanya langsung. Bang, boleh diperkenalkan dulu sebelumnya nama lengkapnya? Siapa nih Bang? Namanya Muhammad Piti Saputra Lubis. Nah, karir bolanya di awal kayak mana dulu Bang? Nah, pernah katanya memperkuat asahan ya di Liga 3 musim lalu? Musim berapa tuh? Dua musim lalu. Dan katanya sekarang lagi dipersiapkan untuk pon. Nah, satu lagi bocorannya ini katanya udah berbicara tentang kontrak bersama PSMS nih untuk memperkuat PSMS di Liga 2 musim ini? Belum, kita kan masih tahapan magang. Oh, masih tahapan magang. Tapi seri finansial katanya udah ada nih bocorannya. Iya, iya, iya. Urusan manajemen. Urusan manajemen. Tapi kayaknya peluang untuk memperkuat PSMS sepertinya ada ya, terbuka ya. Insya Allah ada. Nah, kalau masuk nanti di PSMS, mungkin apa sih misinya ke depan yang mau dibawa bersama PSMS? Ya mungkin bisa naik ke Liga 1 lah Bang. Naik ke Liga 1. Nah, walaupun berada di barisan apa ya? Kalau aku bilang pemain cadangan nih, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya memiliki kesempatan untuk bermain PSMS, bagaimana sih perasaannya kalau bermain bersama tim seniornya? Ya pasti bangga lah Bang. Bangga, senang. Kalau beban-beban sendiri ada nggak? Ya, kita relax aja lah. Kita udah tampil di sini kan, apalagi mau bilang. Tapi kalau kesiapan udah siap untuk bermain di Liga 2 ya? Siap, sangat siap. Pengalaman perdana nih main di Liga 2 kalau sekiranya jadi ya? Oke, makasih. Demikian percakapan kami. Assalamualaikum. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.